Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mengemudi Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang personal land Bagaimana sih gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi netral, gigi 4, gigi 5, bahkan gigi mundur Nah, di video kali ini Vera akan menjelaskan bagaimana kalau kita masuk ke gigi 1, gigi 2, gigi 3 Gigi 4, 5, dan mundur Terus bagaimana kita kalau mengundurkan gigi dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 Jadi teman-teman bisa pelajari ya, cara menghafal personal land Gigi 1, gigi 2, gigi 3 Oke, jadi teman-teman bisa menonton video saya Kalau gigi 1 itu kita pakai dalam keadaan diam Jadi mobil dalam keadaan diam seperti ini terus kita mau jalan itu pakai gigi 1 Nah, kalau kita mau pindah ke gigi 2 itu nanti di kecepatan 15 km Jadi kalau perpindahan gigi 1 ke 2 nanti 15 km per jam Kalau gigi 2 ke 3 itu nanti 35 km ya, kalau kita mau pindah gigi Kalau tadi 2 ke 3 ya, berarti 3 ke 35 Kalau gigi 3 ke 4 itu nanti kecepatan 50 Kalau gigi 4 ke 5 itu nanti kecepatan 70 Oke, nanti teman-teman bisa lihat baik-baik video saya Teman-teman bisa nonton ya Jadi tidak perlu bingung teman-teman Usahakan kita dapat mendengar suara raungan mesin Kalau raungan mesin sudah berdegung di telinga kita Itu harus masuk gigi Nah, boleh juga teman-teman bisa melihat di dashboard, di speedometer Kalau sudah kecepatan yang tadi saya infokan Berarti harus pindah gigi Oke, teman-teman Jadi teman-teman bisa pelajari gigi-gigi Jadi pada saat kapan kita mengover gigi Yang itu tadi, yang saya sudah jelaskan Jadi, perpindahan gigi 1 ke 2 itu butuh kecepatan 15 km 2 ke 3, 35 3 ke 4, nanti 50 4 ke 5, nanti 70 Oke, teman-teman Boleh disimak ya video ini Oke Semoga video tutorial dari saya sangat bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa bantu channel saya terus berkembang teman-teman Terus berkembang sampai 100 ribu pengikut Bahkan nanti sampai berjuta-juta Oke, terima kasih supportnya Dadah, simak baik-baik video dari saya ya teman-teman Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel teman-teman Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mengemudi Nah, di video kali ini Aku akan menjelaskan bagaimana Cara Mengetahui gigi 1, gigi 2, gigi 3, netral 4, 5, dan gigi mundur Nah, sebelumnya teman-teman harus pelajari dulu ya Gambar polanya seperti ini Jadi gigi ganjilnya itu ada di depan Terus gigi genapnya ada di belakang Nah, untuk mobil-mobil lain Biasanya berbeda ya teman-teman Air itu biasanya di posisinya disini Seperti mobil expander atau mobil sienta Namun penempatan giginya tetap sama Cuma ada cincinnya seperti ini ya Ada cincinnya terus cincinnya itu ditarik ke atas Terus kita ini Kita pindahkan ke gigi R Nah, untuk sekarang saya menjelaskan pakai mobil Daihatsu Senia Seribu Tiga ratus atau satu tiga ya Teman-teman Jadi teman-teman Kalau untuk mengetahui giginya Teman-teman harus menginjak kopling dulu Injak kopling penuh Kemudian kita bisa pindahkan giginya Kalau gigi 1, kiri ke depan Nah, kalau gigi 2, kita mentokin ke kiri Tarik ke belakang Kalau gigi 3, kita netralkan Sudah jelas kembali ya teman-teman Kalau netral terus lurus ke depan Itu gigi 3, kalau gigi 4, netral Tarik ke belakang Kalau gigi 5, netral Kanan ke depan Kalau gigi mundur, netral Kanan ke belakang Oke Jadi posisi netral seperti ini Netral itu bisa digeser kiri maupun kanan Namun, bila mana ada masuk gigi Ini bisa digoyang Tapi tidak banyak ya Cuma sedikit saja dia bisa Tapi kalau netral bisa di Banyak Banyak dia digoyang kiri maupun kanan Oke, sekali lagi ya teman-teman Ini gigi 1 Ini gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Gigi 5 Gigi mundur Nah, ini netral Oke Gigi 1 Ini netral Kiri ke depan Kalau gigi 2, kita mentok ke kiri Tarik ke belakang Kalau gigi 3, netral Lurus depan Kalau gigi 4, netral Tarik ke belakang Kalau gigi 5, netral Kanan ke depan Kalau gigi 5 ke 4, kita netral dulu Kemudian tarik ke belakang Terus 4 ke 3, lurus saja ke depan Tuh Kalau 3 ke 2, netral Kiri ke belakang Kalau 2 ke 1, tinggal mentok ke kiri Dorong ke depan Oke, netral Sekali lagi ya teman-teman Teman-teman boleh perhatikan secara seksama Di video ini Supaya teman-teman itu tidak keliru Mau ke gigi 2 Tidak nyangkut lagi ke gigi 4 Karena teman-teman sudah mempelajari tutorial dari saya Seperti itu ya teman-teman Ada juga mau pindah dari 2 ke 3 Itu sering salah loh Biasanya pindah ke 1 Meleset dia Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan Ini netral ya Netral itu ada di antara gigi 3 dan 4 Ini di posisi sini netral Gigi 1, kiri Kedepan Kalau gigi 2 harus kita pastikan dulu mentok ke kiri Tarik ke belakang Itu gigi 2 Kalau gigi 3 Teman-teman netral Lurus ke depan Kalau gigi 4 Netral Tarik ke belakang Kalau gigi 5 Netral Kanan Kedepan Kalau gigi mundur Netral Kanan Kedepan Oke, kembalikan ke netral Misalkan ini Dari gigi 5 Mau ke 4 5 ke 4 Kita netral Tarik ke belakang Kalau 4 ke 3 Netral Lurus ke depan Kalau 3 ke 2 Netral Kekiri Ke belakang Oke Kalau 2 ke 1 Mentok kiri Tekan ke depan Oke Netral Oke teman-teman Pada saat kita mau memindahkan gigi Usahakan Tangan kita tidak boleh Keras Usahakan kita Lemesin seperti ini Kemudian kita Pindahkan giginya Oke teman-teman Jadi Teman-teman boleh praktekan Perpindahan gigi tersebut Di rumah ya Teman-teman bisa nonton video saya Mungkin teman-teman boleh Coba Di mobil sendiri Jadi Pada saat Mau Bermain Personal Teman-teman harus Menyalakan Mobilnya terlebih dahulu Jangan Mobil dalam Keadaan Diam ya Oke Jadi teman-teman Bisa lihat polanya Teman-teman bisa pelajari Setiap Menaiki Mobil Yang berbeda Teman-teman bisa melihat dulu Ini posisinya Jangan sampai Kita Salah Seperti itu ya Sama dengan Personal land Mobil truk Itu berbeda ya Dengan personal land Mobil seperti ini Jadi berbeda-beda Teman-teman Oke Jadi teman-teman Bisa memahaminya ya Kalau gigi satu itu Ini disini Jadi teman-teman Disini ada Tiga ya Tiga Kiri Tengah Dan kanan Jadi dia ini Berbentuk H Kiri itu Satu dan dua Tengah itu Tiga Netral dan empat Lima Kanan Kanan Lima Dan mundur Jadi sebelah kiri itu Satu dan dua Yang tengah Tiga Netral dan empat Yang kanan Lima Dan mundur Jadi pada saat kita Menggerakannya ke kiri Itu satu dan dua ya Kalau pas di posisi Tengah-tengah Itu tiga Netral dan empat Kalau di kanan Itu lima Dan mundur Oke Jadi teman-teman bisa simet ya Saya ulangi sekali lagi Injak kopling dulu full Gigi satu Kiri Kedepan Ingat Gigi satu Kiri ke depan Kalau gigi dua Kita Mentok ke kiri Tarik ke belakang Itu gigi dua Kalau gigi tiga Tengah-tengah Tengah-tengah